Halo teman-teman, balik lagi sama channel saya, channel Yuma Muhajuti Santoso, channel pembahasan sekitar perawatan mobil, spesialisnya mobil Honda. Kali ini kita akan membahas perawatan mesin yang ada di channel saya atau saya yang diajari si dealer, standar dealer saya dulu. Nah, betul-betul saya dulu di Honda Jemursari, Surabaya selama 12 tahun, tadi kemarin ada, nggak tahu itu subscriber atau yang komen, ingat saya waktu di dealer, ya terima kasih Pak, nggak ingat sama saya. Saya 4 tahun jadi mekanik dan 8 tahun jadi service advisor, jadi mungkin muka saya familiar untuk orang-orang yang service di bengkel Jemursari. Kali ini bahasan kita di mesin ya, perawatan mesin. Kalau di dealer saya dulu, di dealer saya dulu, Jemursari, ada dua jenis perawatan mesin, yang ini sebenarnya dari HPM juga nggak ada, untuk di buku service perawatan mesin itu service tambahan. Jadi teman-teman yang mobil-mobilnya ada pakai cermatnya, ada pakai cermat yang gratis, free 5 tahun itu, perawatan mesin ini tidak dilakukan kecuali pembersihan atau penggantian saringan udara di KM 30.000 dan penggantian busi di KM 40.000 itu gratis memang. Tapi kalau pembersihan total body, pembersihan EGR, pembersihan injektor, penyetelan klep di sini, nggak ada, itu nampak sendiri. Ada dua, tiga, tiga paketan service mesin dari bengkel saya. Yang pertama, stel mesin. Stel mesin itu standarnya kita bersihkan ini, throttle body, bersihkan EGR, cek busi kalau jelek, kita sarankan ganti, kalau masih oke, kita bersihkan. Terus bersihkannya, sama ini, reset PJM-FE pakai PJM-FE atau SCU pakai scanner ya. Sama ya, kita cek semua standar dealer. Standar dealer seperti minyak rem, minyak air weeper, coolant, komponen-komponen mesin seperti fun bell, aki, dan lain-lain standar dealer lah. Sorry, agak terpotong, saya juga lupa sampai mana tadi. Oh, pengecekan total, seperti paper, kondisi engine mounting, kondisi card paper, dan kita health check, health check electrical-nya semua. Ada masalah di SCU-nya, atau di modular BS-nya, atau di sistem electrical-nya ini. Ya, paketan kita ada tiga, paketan bengkel saya, itu tadi stel mesin, nomor satu, itu pembersihan tadi, pembersihan turtle body, EGR, mohon maaf kalau saya ulangi ya, tadi kita potong sekali, sama busi, sama reset. Yang kedua, tadi tiga item itu tadi, sama EGR, sorry EGR, throttle, busi, reset itu, reset PJM-FE sama pembersihan injektor. Empat injektor sama pot injektor, ini kita bersihkan total. Yang keempat, sorry, yang ketiga, service tune-up, tune-up, belum tune-up komplit, kalau tune-up komplit ada, ini ya, ada gura, gura itu tidak ada di dealer. Misalnya menemukan kan banyak karbon di kepalanya piston, nah itu di gura lebih maksimal. Jadi kalau yang keempat, paketan komplit, yang benar-benar real tune-up, bukan stel mesin ya, tune-up sebenarnya itu ya itu tadi. Gabungan antara pembersihan turtle body, EGR, busi, injektor empat, pot injektor atau ininya, empat injektornya yang di intake, sama stel clap. Kalau stel clap menurut saya sih belum tune-up. Dan tanpa, sorry, kalau tanpa stel clap, menurut saya belum tune-up, itu cuma stel mesin aja. Sama fitur udara ya, itu sama, siapa di cek. Itu, ya, ini saya akan melakukan sekarang ini, karena kondisi busi saya sudah tahu, ini masih oke baru ganti. Karena yang nyendat-nyendat kemarin gara-gara ini tak kirain dari busi, nyata darinya rusak. Saya akan melakukan pembersihan total body dan pembersihan EGR. Fitur udara, ya, lumayan kotor tapi masih oke lah sama riset. Riset PJMV untuk persiapan luar kota. Ya, tadi kan komplit video-video sebelumnya, tadi saya komplit ininya, apa namanya, adaptasi turtle-nya di video saya yang kena banjir itu ya. Nanti akan saya tunjukkan prosesnya. Kenapa sih kalau habis kita bersihkan sendiri, kalau kita tidak punya scanner, kita risetnya akan, mesinnya itu tinggi atau mbandang, kata orang Jawa. Ya, itu karena dia belum diadaptasi. Bisa tanpa adaptasi turtle body, turtle body kan ini namanya ya. Nah, itu kalau mobil kalian brio awal-awal keluar, brio saja ya, yang awal-awal keluar, lihat yang tanpa IAT sensor ini. Jadi kalau minyak samen atau kalian semua ininya buntu, 2014, itu tanpa riset bisa kalian bersihkan ini berapa kalipun, mesinnya tidak akan bandang. Tidak perlu diadaptasi. Ya, ini saya, itu persiapan alatnya, kalau cuman berhasilkan itu saja. Kita butuh racet, kecil besar terserah. Kunci busi sebenarnya, kalau mobil customer ini mobil saya sendiri. Jadi saya pakai secukupnya saja. Sock 12, 2 throttle. Sock 10. Cleaner kita pakai 2 cleaner. Cleaner foam. Biasa kita pakai wood. Foam cleaner. Injection. Atau pakai merek ini. Unica. Tergantung hari sih, kalau outdoor, kita pakai unica. Karena dia sama-sama bersihnya, cuman dia baunya menyengat sekali. Kalau wood, ini baunya lebih soft. Jadi kalau misalkan di indoor, di dalam karatinya, pelanggan pakai ini sih masih oke. Terus yang ketiga, kita bilas pakai kabel water cleaner. Jadi tiga cleaner ini. Ini harganya sudah inkludan. Inklud sama service kita. Jadi kalau di dealer kan, kalau di dealer ya, saya dulu. Ini sih wajib sama engine cleaner kalau setel mesin. Tapi tergantung pelanggannya sih. Tapi kalau tanpa ini, ini tidak dikerjakan. Jadi jasa sendiri di dealer, cleaner sendiri. Jadi kalau kita include. Jadi standarnya sama seperti dealer. Kita juga bisa melayani home service. Bisa datang ke rumah kalian daerah Surabaya. Si Juarjo dan Gersi. Cuman ada casnya sendiri ya, teman-teman ya. Jadi nyenengan semua bisa lihat proses pengerjaannya. Biar tidak tipu-tipu lah istilahnya. Mari saya tunjukkan, saya taruh di tripod dulu. Sebentar ya. Yang pertama, lepas ini ya. IAT bisa dari soket. Kalau soket ini harus di-off-kan dulu kuncinya. Terus pengunci ini. Kalau sama kalian tidak mau overhaul ini ya. Di seka saja bisa, tapi ada yang ngegas. Kalau sendirian ya harus overhaul ini. Nanti terus sepuluhan ini. Satu. Dua. Nanti EGR. Dua belasan, satu, dua, sama soket. Bisa. Kita lepas filter usahanya. Kita lepas. Sama ada yang kita tinggalan sama pengkos yang satu disini ya. Buat klemnya. Itu caranya yang terlalu-terlalu. Lepas. Luannya terlepas. Ini pakai apeng main. Apeng plus sebenarnya. Tapi harus saya lama-lama ambil nanti. Apeng plus kalau tidak kuat. Harus pakai kunci 5,5 ya. Sok 5,5 itu akan cukup. Ini di atas gerak, ya. Ini murah. Kita pakai tangan saja, Pak. Ini. Kita lepas. Lepas ya. Ini dikeluarin. Kemudian, putur darah, kabel yang nyangkut. Lepas. 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 Masih lumayan lah. Masih lumayan lah. Bisa dipakai. Pasang lagi. Terus, potnya total ya. Satu, dua, tiga, empat. Soket ini dilepas. Selang ini dilepas. Sama, ini. Pengunci ini dilepas. Kalau kalian ada teman sendirian. Itu, ada teman, sorry ya. Kalau ada teman. Ini di on-kan saja. Cuman, ini ya. Jangan dilepas ya sakitnya ya. Dibuka seperti ini. Di on. Terus digas. Digas. Ada orang yang digas. Berat kunci on. Kita skar. Kita kira skar gitu. Tapi kurang maksimal. Yang maksimal di obat ini. Ini dilepas. Ini dilepas sakitnya. Saya mau buka rahasia. Tapi ini udah tadi. Ini dilepas. Klang. Pakai. Klangnya selang. Pakai tang. Dilulurin. Dilepas biasa. Kalau awal-awal mungkin agak susah ya. Kalau berumurah dibuka. Bukak. Sorry. Ikan tutupan masuk. Bukak. 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 Nah ini pasangnya, pasangnya gak usah ya mungkin ya Ini soket yang ke trotol ada yang kurang, dilepas Kita lepas trotolnya Ini kan kotor teman-teman ya Ini jalan maling 5000 Ini kita bersihkan Nah ini menghadapnya, menghadap bawahnya gini ya Yang ada besinya nih di luar, di luar gini Besinya nih, jangan kebalik Yang kebalik gini gak bisa nanti Nggak bisa kebalik Di luar Nggak bisa kebalik juga Sekarang, HDR nya kita lepas Ini kita bersih-bersih, saya skip aja kalau bersih-bersih ya enggak Tidak lupanya, berhasilnya Ini sama nih, dilepas sama soketnya ya Nah, nah ikan Nah, nah ikan Ini sebenarnya gak daguan sih mobil saya, cuma mau luar kota ini jadi biar-biar ini sama biar tenaganya lebih enak Mobil saya ini pakai pertamak tubuh, emang-emang, jadi enak, jarang ngelitik mobilnya Ini juga buat kota-kota 115.6, itu umur-umur saya sebaik itu lah Kalau pakai peta light itu melitik Tarikan juga kurang Ya, HDR Kita bersihkan ini ya, HDR nya Bersihkan ini nya Sama dalamnya ya Ya, saya semprot dalamnya, pakai foam dulu Kalau punya mobil teman-teman, sama busi kita lepas ya, ini mobil saya sendiri Nggak saya lepas Ini saya semprot Terus tinggal bersihkan throttle sama EGR Bentar, bentar saya Ya, sorry tadi belum dipencet Ini kita foam dulu ya, semprot pakai ini Kita biarin dulu Sama, ini tadi juga Kita bener-bener pencet Rekamnya Kita semprot dulu Rekamnya Depan belakang Kita tunggu dia sampai Bereaksi Kita biarin dulu Habis itu kita Sekedar pakai cleaner ini Setelah beberapa menit Sudah bereaksi Kita semprot pakai ini Dan dilihat saja Biar lebih bersih maksimal Yang di Pasangannya ini Juga disemprot Juga pakai Fabliner nanti Bersih Maksimal Yang ini Juga sama Dilah dulu Kalau kalian Sekali lagi ya Kalau kalian tidak punya scanner Untuk adaptasi Adolnya Jangan dibuka dan dibersihkan Nanti mesinnya Nanti saya akan Partai kan Kayak apa sih dia Bandangnya maksudnya itu Atau tingginya itu Dibilang sini Kalau soal harga Saya mungkin maaf Tidak bisa Sebutkan ya Harga Paketan Car mesin berapa Car mesin Indiker berapa Car mesin Atau tune up Berapa Dima kasih berapa Kalian bisa Wajang saya Atau BM Biar lebih total Karena Car saya itu Pertuatik Bagi Pengker lain Bersih ya Bersih sekali Bersih Bersih Saya skip dulu Saya pasang semua Biar durasi yang terlalu lama Nanti yang lama Dibandangnya bagaimana Kenapa sih Cara settingnya bagaimana Saya tunjukkan Semua Ini masih kotor Belum cuci tangan Gak apa-apa Kotor Demi kebaikan Ini sudah saya pasang Dilihat Persinya 12 12 Biasa saja Soket-soketnya Jangan lupa Ini 12 Sama Biasa saja Soket DPW Jangan lupa Selang Toto body Sensor IAT Ditancapkan Kabel-kabel body Eh sorry Kabel-kabel Pengait Ditancapkan lagi Sensor TP Ditancapkan Dan ada yang tanya Mobil Just Yang ADS atau Vitek itu Perlu Adaptasi ADL apa Enggak perlu Adaptasi ADL itu Untuk yang Dia pakai DBW Mohon maaf DBW ini Saya gak lupa artinya Kalau salah Drive-by wiring Atau dia yang gak pakai Kabel-kabel gasnya Dia pakai Pake apa Sensor atau Soket-soket kabel ini Terutama juga sudah oke Nah ini kita Pasang Akan saya tunjukkan Kenapa sih harus di reset Maaf ya Ini ada anak saya Ini suaranya nanti Kalau kurang maksimal Ya mohon maaf Saya tahu Stutter mungkin agak susah Karena faktor dari cleaner Langsung enak Ini lihat ya Gasnya ya Saya asih Saya gas lagi Dia RPMnya akan tinggi Disini Gak mau turun Loh Bandang Misalnya ini bandang Kalau orang Jawa bilangnya bandang Kalau ngayun sih Gak ngayun Cuman dia tinggi Dilihat di atas Rata-rata di bawah satu Ya Ini Makanya butuh di adaptasi Itu seperti ini Saya akan masuk lagi Scannernya Harus saya skip dulu Ini proses Reset Total body Atau Total running Saya tunjukkan Ini masuk ke special function Total running Di ikuti Di ikuti aja Sesuai dengan keinginan Saya biasanya Saya cek aki Terus Ini ikuti temperatur Biar saya Bisa langsung cek Kipasnya nyala Dari dalam mobil Apa temperaturnya Dan ini Switchnya Terus saya Biasanya lagi Engine speed Ini Dilihat-lihat RPMnya Sama Idle Run Nah ini tinggal Muncul diagram-diagram Seperti ini Ini akinya Standby 12 Sorry Sorry teman ya Ini ada Anak saya Agak Ganggu Sorry ya Bila kurang Eman Tapi mungkin Informasinya ini Insya Allah Berguna Ini akinya 12 volt Temperatur sekarang 41 dan ini Belum komplit Ini yang bikin dia RPMnya tinggi Ini saya akan start Nanti kelihatan Akinya dilihat ya Jadi Biasanya Kalau saya sendiri Atau Tidak ada AVO Atau Dimas Ngerjain Pilih lain Ini saya sendiri Ngecek akinya Dari sini Ini 12 volt Saya starter Ya 7 Berarti akinya Agak lemah 7 volt Nah ini kita gas RPM 3000 Pusisa perintah tadi ya Sampai kipasnya on Nah ini Durasinya Kalau mesin dingin Seperti ini Agak lama Saya akan skip dulu Oh ya teman Oh ya teman-teman Kalau tanya Kondisi idle gini Kalau di gas RPMnya gini Putus 4500 putus Ya seperti ini ya Ya seperti ini Ini Nggak usah khawatir Itu normal Normal karena Dia di limit Biar mesinnya Nggak over running Atau jebol nanti Tapi kalau kita jalan Jalan Berkendara Maksudnya Kita bisa sampai 5000 Bisa seperti Video saya Nanti saya tunjukkan ya Top Ya belum top speed ya Sebelum saya service Sama Kalau bisa nanti saya Videokan top speed ya Saya akan Masukkan videonya Kita Biasanya disuruh 3000 Teman-teman Kalau mobil orang 3000 ini Saya mobil saya Saya Bencar aja Jadi 4500 Biar lebih cepat Karena habis ini Juga mau ke luar kota Masih 74 75 Ini Apa suhunya Ya Tapi tadi saya skip Ini Sudah 96 Suhu normal Ini 96 Karena kipasnya Sudah muter Ini on Dan ini not complete Dia akan Habis ini kan learning Learning dia akan Seperti apa ya Belajar menyesuaikan Dia throttlenya Tadi yang saya bersihkan Biar dia pas Seseh dengan Ini kondisi Su-nya Ini kita biarin aja Tanpa Ini saya Belum Belum saya Coba ya Info dari Honda dulu Tanpa ada Elektronik yang nyala Kayak AC AC Terus Apa namanya Audio Atau lainnya nyala Tapi Belum saya perhatikan ke AC AC nyala Bisa pandang Nanti mungkin next video Jadi kita biarin aja 5-15 menit Sorry ya Saya agak rewel 5-15 menit Kita biarin sampai dia Complete Kita skip dulu ya Ini sudah complete ya Tadi ternyata memang Kalau di AC Kondisi Apa namanya Idol Atau learn Itu gak bisa Complete Tadi buat mainan anak saya ini Di AC-AC Sama dia Akhirnya saya Adaptasinya di tol Tanya beda Tarikannya kurang maksimal Kurang enak Kalau dia belum Complete ininya Adaptasi idolnya Ini adaptasi idolnya Complete Gasnya 792 Normal Nah ini kita gas Lihat ya Masuk turun ya Tadi kan bantang Atau nyatol disitu 500 Ya bedanya itu Kalau kita gak punya Anak scanner Mending jangan Dipersihkan Atau ya Dipersihkan ke peker Yang punya anak scanner Yang support sama Mobil kalian Sementara itu aja Salam dari Tol Di Jorja Surabaya Semoga kalian sehat Semoga bermanfaat Jaga jarak Makan minum Yang sehat Olahraga Isi seratang Sehat Semoga keluarga kalian Diberi kesehatan Sama Tolnya Maesah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati